So what's up guys? Intro Untuk memaksimalkan lokasi untuk syuting Kita akan membagikan beberapa tips Tapi kalian jangan lupa untuk nonton Tutorial 1-5 yang kita udah kasih tau Di channel Loop ini Tinggal nonton kok, ada playlistnya tinggal nonton semua Jadi kalo kurang jelas Tips pertama kita apa, kedua, ketiga, keempat, kelima Nonton lagi Ini sekarang tips yang keenam Tips yang pertama Pastikan lokasi dan cerita kamu nyambung Contohnya gini Jangan bikin video tentang basket Di dalam kolam renang Karena gini, visual baik dan sesuai Akan sangat mendukung ceritanya Di video ini gue akan bahas tentang basket Di video ini gue akan bahas tentang basket Di video ini gue akan bahas tentang basket Tips kedua Shootingnya kalo bisa ya Pagi, siang, atau sore Kenapa? Karena cahaya matahari adalah lampu yang terbaik Natural lighting Ya siap-siap kepanasan aja Siap kepanasan aja Tapi, kadang-kadang untuk hasil yang baik Kita serah berkorban Hmm, bener Karena kalo malem-malem syuting kayak gini nih Di video ini gue akan bahas tentang basket Di video ini gue akan bahas tentang basket Tips ketiga Tips ketiga Kalau mau syuting tanpa diganggu bugat Minta izin dulu di lokasinya Kan ga enak kalo syuting diganggu sama satpam terus Terus jadi ga maksimal dong Jadi kalian jatuhnya syuting-syuting colongan Eh, ada ga satpam? Jadi hari ini gue akan bikin video tentang Ini apaan nih? Main bola nih Main bola basket nih Ya, lagi syuting ya? Tentuk bola basket ya? Tentuk bola basket ya? Tentuk bola basket Jangan bohongin saya Ini pasti main bola basket Dan lama-lama saya ambil bola ini Tips keempat Siapkan props atau arts atau kostum yang mendukung Kostum dan lokasi yang nyambung bikin cerita lebih kuat Di video ini gue akan bahas tentang basket Di video ini gue akan bahas tentang basket Tips kelima Kalau cerita kamu punya banyak lokasi tapi kamu hanya bisa syuting satu tempat Jangan menyerah Usahakan kamu ketika framing sebuah shot Jangan terlalu lebar Misalnya tempatnya segini nih Ini tempatnya segini Kalau kamu shotnya segini Kelatan semua dong Kalau bisa shotnya pasetin Di sini nih Ini yang kelatan pertama cuma ini Ada yang kelatan yang ini Ada yang kelatan yang ini Ada yang kelatan yang ini Jadi seolah-olah lokasi kamu banyak Tetapi Kamu sebenarnya cuma ada satu lokasi doang Nah Tapi kita kan kasih contoh Kalau ceritanya misalnya tentang basket Lokasinya cuma satu Lapangan basket Nah kita kasih contoh Kalau shot yang terlalu wide ceritanya gimana Sementara kalau shot yang lebih padat-padat Itu ceritanya bakal gimana Mas Roman Main basket yuk Mas Roman Main basket yuk Yuk Mas Roman main basket yuk Yuk Dan tips terakhir Dan tips terakhir Waduh ayo Tips terakhir Justru ini paling penting Ini paling penting Paling penting Di Si Lin Jangan telat Harus tempat waktu Jangan banyak ngobrol Dan inget Jangan makan-makan gak kak Ada waktunya untuk beristirahat untuk makanan ngobrol Ayo cepet Jangan banyak waktu Bentar lagi gelap nih Bentar lagi gelap Mas Roman Makanan yang dimana ya Padang Padang Di depan rumah Nanti aja kita pikirin makanan Sekarang si tinggi keburu gelap Bentar lagi nih Matahari itu Enakan padang depan komplek atau semua komplek Itu komplek yang mana dulu nih Komplek kita Iya Nah kan waktu itu Anfi bilang Yang enak tuh yang komplek di depan Gini 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 Kalau masuk yang punya gue Kompleknya paling enak Pas syuting kita harus disiplin Kalau kalian 3 jam ngobrol juga Syutingnya cuma setengah jam Jadi gak maksimal Ingat Syuting itu fun Semoga dengan tips-tips ini Kalian semua merasa Tergerak Kalian merasa Terbantu Kalian merasa Kalian ingin membuat video Kalian jadi ingin membuat video Seujurnya kalian bisa submit semua videonya Ke loop.co.id.slashkepo Karena kita bakalan nonton semua Solusi kalian Dan pemenangnya Bisa collab langsung sama kita Dan Atau dengan Samsung S8 Gokro Bino 5 Hadianya banyak Tapi Cuma menurut Kak Jo paling keren Itu adalah mereka bisa Collab sama kita Kenapa? Bukan berarti kita adalah Video maker terbaik di dunia Bukan Cuma Kalian Bisa belajar dari kita Dan kita belajar dari kalian Sama-sama Sama-sama Kalian bisa mengambil sesuatu Dari kita yang udah 6 tahun Di bidang ini Terimakasih banyak Udah nonton semua Tutorial Kita Di channel Kepo ini Dan juga beberapa video Yang ada di channel kita Dan kalo mau liat video di channel ini Juga ada di channel Cisginus 34 Ada disini Terimakasih Ditunggu submissionnya Saya Jovara Lopez Saya Ando Vidal Lopez Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Loop Ini kita